PEMANFAATAN TANAH PECARANGAN 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 Artinya physical distancing harus dari bawah. Yang ketiga, tujuannya hari ini masih masa pandemik, ketahanan tangan sangat penting. Jadi jangan sampai COVID-19 melawan kelaparan, COVID-19 melawan kekurangan pangan. Pasti menang kekurangan pangan. Ketika sudah menang kekurangan pangan, COVID-19 sulit untuk terkenal. Makanya dua-duanya ini yang harus dibangun. Yang satu bagaimana melawan COVID-19, yang satunya bagaimana mendongkrak ekonomi. Ini yang penting. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Jadi ceritakan, Bu, kegiatan hari ini seperti apa, Bu? Alhamdulillah kegiatan ini dalam rangka kita tindak lanjut pemberian stimulus debate ke semua desa di seluruh Kabupaten Madin, yaitu 206. Kita beri stimulus debate dalam rangka apa? Kita mau mengadakan evaluasi PTP. Nah, PTP ini dalam rangka mendukung programnya pemerintah, yaitu ketahanan pangan, terutama ketahanan pangan keluarga yang serentak. Makanya PKK menindak lanjut di kegiatan program pemerintah dengan mengadakan evaluasi PTP. Terutamanya kita bertujuan untuk bagaimana ketahanan pangan keluarga tercukupi dulu. Jadi, pemerintah mengawasi jalannya mulai dari penanaman sampai nanti berhasil. Tunggu besarnya dan kita progresnya dan manfaat untuk masyarakat terus kita dampingi terus. Terus didampingi, Bu. Itu nanti hasil dari tanamannya itu dijual kembali atau disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan seperti orang-orang yang terdampak corona atau seperti apa, Bu. Sementara kita untuk keperluan kebutuhan keluarga dulu. Yang terutama itu, kalau kebutuhan keluarga sudah tercukupi, mari kita enggak apa-apa. Menginjak dari sisi ekonomi, yaitu mulai dijual ataupun bagaimana dikembangkan menjadi produk-produk yang bisa dimanfaatkan, mungkin olahan pangan dan sebagainya, enggak apa-apa. Tambah saya itu mendukung sekali. Jadi, tidak hanya diketahanan pangan, tapi terus meningkat. Apa saja, Bu, tanaman yang ditumbuh besar, kan? Misalnya ada sawo, saya tadi ya, di sana ada sawo, ada kampung. Oh, itu kalau sawo, kalau gitu kan jangka waktu lama. Tapi kita kemarin yang untuk jangka waktu yang pendek saja yang bisa dimanfaatkan secepatnya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sayuran. Oh, untuk makanan sehari-hari. Iya, terutama gisi kita dalam rangka pandemik ini harus menjaga stamina, terutama sayur-sayuran harus diutama. Terima kasih, Bu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. 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 Bye-bye.